Untuk berikutnya langsung saja kita akan memberikan kesempatan kepada Mas Husten dari Imparsial yang juga masuk dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan yang menyuarakan juga ketidakstujuannya terhadap kenyataan dari Presiden Joko Widodo. Ini termasuk pengkhianatan terhadap demokrasi penyalahgunaan memenang? Ini jelas abuse of power kita lihatnya sederhana saja dalam undang-undang 17 tahun 2011 tentang intelijen negara disebutkan itu jelas bahwa kerja-kerja intelijen itu untuk kepentingan pengambilan kebijakan artinya untuk diserahkan kepada Presiden untuk Presiden menimbang-nimbang ketika dia akan mengambil kebijakan. Pertanyaannya adalah ketika dia bilang saya tahu partai ini akan kemana itu dia mengambil kebijakan apa gitu ya. Nah itu kan kita patut duga bahwa dia intelijen sedang mensuplai informasi kepada Presiden Jokowi yang itu tidak ada urusannya dengan kepentingan pengambilan kebijakan atau kepentingan negara tapi ini kepentingan pribadi dia sebagai seorang aktor politik lah kira-kira begitu. Nah itu kedua adalah kita bisa lihat juga Jokowi bilang bahwa saya dapat informasi dari BIN kemudian dia sebut juga dari BAIS dia sebut juga dari intel polisi dan lain sebagainya. Kita harus pahami bahwa masing-masing intelijen itu punya tugas dan fungsinya masing-masing yang berbeda-beda. Sekarang gak masuk akal apabila semua badan-badan intelijen itu mensuplai informasi yang sama terkait soal tadi pilihan-pilihan partai politik itu ke depan mengapain. Itu menurut saya itu sudah apa namanya pertama itu melanggar asas kompartemen ya karena dalam dunia intelijen itu ada asas kompartemen hanya dia yang tahu dan unit yang tahu. Ini tapi mereka semuanya disuruh tugas yang sama nah ini melanggar asas itu kedua profesionalitas ya apa namanya seharusnya intelijen itu hanya untuk kepentingan negara tapi ini digunakan untuk kepentingannya diduga untuk kepentingan pribadi dan juga disampaikan dalam forum yang sebetulnya bukan forum kenegaraan juga. Dia kan kapasitas bukan sebagai presiden doang disitu sebagai seorang apa namanya sebagai dirinya sendiri gitu ya bang ya dengan relawan-relawannya dan itulah kemudian kita katakan bahwa ini abuse of power. Baik baik selain itu mas Hussein memaknanya seperti apa apakah ini merupakan bentuk tekanan-tekanan terhadap partai politik kalau mas Hussein melihatnya? Ya tentu saja ngapain kemudian seorang presiden kemudian membicarakan hal tersebut ya di apa di forum politik seperti itu apa bagian dari kepentingan negaranya apa ya kan informasi intelijen itu kan hanya untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan diri sendiri. Baik baik baik. Bang Irfan bukan untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan publik tapi ini untuk kepentingan diri sendiri kepentingan pribadi Bang Irfan dan juga banyak sekali asas ataupun termasuk juga profesionalitas yang dilanggar dengan adanya hal ini. Bang Irfan. Putri ini kan udah tahun politik tentu sangat sensitif ketika presiden berbicara dalam forum-forum yang ada lah artinya apapun yang disampaikan presiden pasti ada pro dan kontra presiden diam aja pun itu dimaknai bermacam tafsiran oleh publik gitu. Nah saya ingin mengatakan apa namanya semua itu pasti bekerja yang disebutkan tadi Tupin, Baish, Intel Cam ya. Mbak Intel Kampori semualah yang bekerja dalam dimensi intelijen itu pasti buat kepentingan negara Presiden itu kan bagian instrumen dari negara Presiden adalah merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara mungkin publik bertanya ini kepentingan Presiden pribadi atau kepentingan negara dia menyampaikan kepada publik itu dalam konteks adalah supaya dimensi politik ke depannya pertarungan menghadapi pemilu khususnya Presiden itu kita tidak gaduh kita tidak percaya dengan informasi yang ada di media sosial yang kita tahu pengalaman kita di 2019 kemarin begitu luar biasa bersumber dari kita gak tahu sumber-sumber yang bisa kita percaya ya kan partai politik pun juga harus melakukan strategi-strateginya itu ya tidak mengadu domba mungkin sifatnya atau tidak memberikan informasi yang hoax yang itu bisa memecah belak gitu walaupun ada kepentingan-kepentingan tentu yang memang berkeinginan untuk memenangkan pasangan-pasangan calonnya atau figur-figurnya tapi kita lihat marilah kita berpikir positif ya apa yang disampaikan Pak Jopo itu adalah sebagai suatu nasehat atau memberikan masukan kepada kita semua dalam forum segnas itu ya kita publik ini haruslah percaya dengan sebuah informasi yang update haruslah percaya dengan sebuah informasi yang benar kepastiannya kebenaran itu ya harus kita bisa lihat baik Pak Ari pulungan yang tercinta Irfan pulungan yang tercinta mau nanya kalau ada disebutkan survei misalnya tadi ya itu kaitannya dengan intelijen bagaimana ya cara bacanya apakah misalnya mau dikatakan yang survei itu jangan dipercaya karena dibayar oleh siapa misalnya atau bagaimana itu cara misalnya salah satu contoh yang praktis saja ada survei misalnya itu kaitannya dengan intelijen dari berbagai institusi tadi gimana ya survei itu kan tentu ada kepentingan yang dilakukan situ ada juga kepentingan yang memang itu mendasarkan sebuah kajian akademik ya hari ini memang kita apa sebuah sebuah hasil itu ya bisa dikategorikan bisa dipercaya itu tentu harus kajiannya memang secara akademik ya kita gak tahu apakah memang semua survei yang telah dilakukan ini Bang EG itu adalah sebuah objektif yang paling-paling dapat dipercaya pendudukannya sifatnya tapi tadi maksud saya institusi-institusi itu ya dengan intelijennya masuk ke wilayah survei bisa ya ya sampai oh itu gak ada masalah gak ada masalah mereka melakukan survei buat sebuah kajian internal Bang EG Bang EG mungkin juga dalam hal tertentu juga dalam kepentingan tertentu juga akan melakukan riset saya juga kami juga di kantor staff itu melakukan riset untuk kepentingan-kepentingan tertentu kami lakukan apa yang kami dapatkan di kantor staff itu kami juga memberikan supportnya informasinya kepada presiden memang begitu seharusnya kita bekerja dalam konteks bernegara ini jadi apa yang harus kita yang menjadi yang menjadi yang menjadi yang menjadi masalah adalah ini berbagai macam entitas badan intelijen kita dia menggali informasi dari partai politik dan dari masyarakat untuk apa tujuannya misalnya sederhana kalau gini Baiz Baiz itu intelijen untuk pertahanan negara ngapain dia disuruh ngulik-ngulik di partai politik apakah itu atau survei apakah itu ada kaitannya dengan pertahanan negara jawabannya pasti gak ada ya pertahanan dan keamanan itu kan beda dong kedua intelijen ngapain dia suruh ngulik-ngulik ke urusan ini urusan politik ini apakah ada unsur kriminalnya disana kan gak ada nah ini ngapain nih banyak apa namanya badan-badan negara ini suruh dicari apa suruh nyari informasi suruh sampaikan kepada Jokowi ya apa yang mana ini bukan bagian yang saya katakan bagian dari kebijakan negara baik Mbak Infan silahkan masusnya bagian bagian terkecil mungkin yang dilakukan oleh badan-badan intelijen ini adalah sifatnya preventif pencegahan ya apapun yang akan muncul terjadi dengan perspektif kita yang kita khawatirkan pasti preventif yang ingin dilakukan oleh mereka ini nah makanya preventif itu lah yang harus dibangun sumber-sumbernya kepastian ya preventif tidak menjadi kenapa preventif seperti apa Bang sekarang pertanyaan saya Putri apakah kita menginginkan kejadian pemilu 2019 ya lebih kacau dari 2019 atau tidak untuk pemilu 2024 saya orang yang langsung berhadapan dan di lapangan Bang Ege tahu itu ya begitu susahnya begitu kompleknya begitu tebal-tebal apapun ceritanya bahkan di keluarga kita kita berkelahi baik nah ini kita harus membangun kita harus membangun kita harus mendapatkan informasi seakurat mungkin kita harus ya semuanya lah gitu ya siapa ingin memprovokasi informasi yang ada apakah ada kepenting-kepentingan lokal atau kepenting-kepentingan lainnya nah itulah yang harus dikerja-kerjakan oleh mereka yang bertugas kepada memberikan informasi masukan kepada Presiden sebagai Kepala Negara emang tugas-tugas badan intelijen dan itu emang gak ada yang gak ada yang saya pikir gak ada yang harus berlebihan lah kita menafsirkan apa yang disampaikan oleh Presiden emang tugas mereka kok memberikan informasi baik Mas Hussein di prevent dicegah supaya tidak terjadi polarisasi seperti pemilu sebelumnya tidak terjadi hoax dan sebagainya terpecah belah apakah memang harus sampai seperti ini tapi nanti mungkin Mas Hussein Bang Ege juga berikan pandangan termasuk juga Mas Kidiputra masih kita minta pandangannya mengenai apa yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi tapi setelah jeda kami sudah kembali terima kasih